Terima kasih. Bu, anak ibu mau saya bawa ke kantor polisi, biar diproses. Bapak, saya minta maaf ya. Saya minta maaf ya, Pak. Saya yang salah tidak bisa mendidik anak-didik saya, Pak. Saya akan mengganti kerugian berapapun yang sudah anak saya ambil. Saya akan mengembalikan asalkan anak saya dibebaskan. Ya, Bu, Pak. Saya minta maaf. Kalau kita ngekasih sama ibu kamu, kamu sudah kita bawa ke kantor polisi. Betul. Pak, terima kasih. Nisa, kamu jangan berbuat lagi seperti itu, ya, Nak, ya? Kalau aku hidup kaya, ya, ngapain aku ngejamret? Ini semua anakku buang sama ibu aku. Dan tinggal di pantai asoan yang selatih ini. Bu, dia bilang tolong jaga anak hidup ibu, Bu. Jangan sampai ngejamret lagi. Ingat, ya, Bu, ya. Kalau sampai dia berbuat cahat lagi, kami tidak terjalan-jalan akan membawa dia ke kantor polisi untuk diproses. Betul, Pak. Betul. Ayo, kita pergi ikanak. Ayo. Ayo, ingat, Bu. Ingat, Bu. Nisa, Nisa, sampai kapan kamu mau berbuat kayak begini, Nak? Kalau kamu banyak uang, kamu harus kerja keras. Kamu harus sabar, baru bisa banyak uang, ya. Sabar, sabar. Bu sampai kapan, Nusa? Ibu juga sampai sekarang gak kaya-kaya, kan? Sabar, Ular, Aji. Kamu dikasih tahu orang tua, malah ngomong macam-macam, ya. Orang tua? Ibu bilang orang tua. Ibu itu cuma ibu Panti yang ngurusin anak-anak di Panti ini. Bu, kamu ngurusin hidup aku. Ay, jangan aku hidup di dewasa, Bu. Bu, murah, aku udah selesai setahun, jadi aku berhak ngatuh hidup aku. Bu, ngosong ngatuh kapan-kapan. Jantai. Astagfirullah, Aji, Nisa. Udah, Udah, stop. Aku bosan untuk bisnis yang kayak gini. Apalagi jadi anak yatim piatu. Kau gak ada yang perhujudahkan kalau orang tua aku masih hidup? Ya, Udah, Aji, Bu. Ya Allah, Nisa. Nisa. Kalau orang tua kamu masih hidup, pasti mereka ada di sini. Kenyataannya kan kamu dititipkan di Panti ini, nak. Udah, stop. Aku bilang aku capek denger selamat dari ibu. Aku bosan tinggal di Pantai Soni ini, Bu. Aku mau pergi. Nisa, Nisa, Nisa. Tunggu dulu, sayang, Tunggu. Sudah, jangan pergi di sini saja. Mau kemana? Apalagi, Bu. Aku bu, bu. Aku pergi hidup di sini. Aku lupa. Ya Allah, Nisa. Mau jalan kemana? Astagfirullah, adik. Ya Allah. Astagfirullah, Nisa. Ya Allah, Nisa. Kamu mau kemana, nak? Nisa. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu. Saya datang ke sini sebenarnya... Begini aja, Bu. Kita bicara di dalam aja, yuk. Ayo, mari, Bu. Iya. Ayo, Bu. Ayo, mari, silakan. Ayo, ampar banget lagi menurut gue. Ayo, ampar banget lagi menurut gue. Ayo, aku harus balik ke Panti, deh. Iya, iya. Aku harus nyongkaran yang bisa gue jual. Belakang duduk dulu. Makasih, gue. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi, Bu, 19 tahun yang lalu, saya pernah meninggalkan bayi di teras Panti Asuhan ini, Bu. 19 tahun lalu? Itu kan sama dengan umur aku sekarang. Ibu, banyak bayi-bayi ditinggalkan di teras Panti Asuhan ini oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Apakah Ibu bisa memberikan ciri-ciri khusus dari bayi Ibu? Ibu, saya pernah memberikan kalung saat saya meninggalkan bayi saya di sini, Bu. Ciri-ciri kalungnya itu berliontin putih dan berpatu hitam, Bu. Yang permohon itu bilang, kan? Persis sama kayak kalung yang aku pakai. Jadi, dia ibu kandung aku. Kalau bayi yang memakai kalung seperti itu, ada di sini, Bu. Bu, jadi anak saya ada di sini, Bu. Saya pengen ketemu sama anak saya, Bu. Saya rindu sama anak saya. Iya, Bu. Masalahnya sama Ibu. Susah diatur kelakuannya, Ibu. Dia baru aja dipukulin warga. Karena menjambra umum orang, Bu. Itu dia. Perempuan yang udah membuang aku. Perempuan itu harus segera dikasih pelajaran. Astagfirullahaladzim. Ini memang semua kesalahan saya, Bu. Saya sebagai ibu kurang bertanggung jawab atas semua anak saya, Bu. Sabar, Nisa tenang. Kamu gak boleh bergabar. Ingat ya, aku gak akan beras jendam sama kamu. Ibu, kamu ibu yang jahat. Kamu udah bikin aku menderita, aku juga bisa membuat kamu lebih menderita. Apa yang aku kasihin sekarang? Ibu, pasti dia senang sekali melihat orang tuanya sudah datang. Gini aja, Bu. Ibu kasih nomor telepon Ibu kepada saya. Ya, nanti kalau Nisa datang, saya akan kasih tahu Ibu. Oh, jadi namanya Nisa, Bu. Iya, Bu. Saya kasih nama Nisa. Bu, saya sangat berterima kasih sama Ibu. Selama ini Ibu udah membesarkan anak saya. Saya gak tahu gimana cara berterima kasih sama Ibu. Sedangkan lagi terima kasih, ya, Bu. Gak apa-apa, ke Ibu. Manti ini memang untuk merawat anak-anak seperti anak Ibu. Iya. Saya janji, saya bersedia menjadi donatur di Manti Aswan ini, Bu. Pokoknya, apapun Ibu ada keluhan, Ibu bisa menghuni saya. Dan saya nunggu kabar dari Nisa, ya, Bu. Iya, Bu. Kalau gitu, saya pamit, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak, ya, Bu, ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Kenapa lagi? Vin? Pak, menemukan Nisa ini, Benny. Benny, ini Nisa. Ini manajer cafe di sini, dia yang akan memberikan pengarahan saya. Ben, tolong kamu kasih pengarahan sama dia, karena Nisa ini akan kerja di cafe kita. Makasih om sekali lagi. Ya, sama-sama ya deh. Yes, rencana aku berhasil.